Intro Lalu Takemichi di masa depan mengatakan kepada Naoto jika geng teman berisi orang-orang baik Hal itu membuat Naoto marah karena kakaknya meninggal disebabkan oleh Mikey Dan karena hal itu juga Naoto tetap menyuruh Takemichi untuk membunuh Mikey Untuk saat ini kesempatan bertemu langsung dengan Mikey sangat susah Kecuali memiliki kenalan petinggi Toman yang lain Lalu Takemichi melihat foto Toman dan dia melihat akun yang bergabung dengan Toman Lalu Takemichi pun bertemu dengan akun yang sekarang menjadi pemilik sebuah perusahaan Akun mengaku jika dia telah menunggu kedatangan Takemichi Akun mengatakan jika Takemichi didampingi oleh seorang polisi Dan akun juga mengatakan jika Naoto lah yang menyelamatkan Takemichi di real kereta Dan akun mengatakan jika pelaku yang menorong Takemichi adalah dirinya Dan akun juga mengatakan jika sekarang dirinya adalah Budak Isaki Takemichi pun kebingungan karena 10 tahun yang lalu Toman bukan lagi yang seperti sekarang Lalu akun berkata jika semenjak dracon meninggal Mikey menjadi berubah Lalu akun berkata jika semenjak dracon meninggal Mikey menjadi berubah Alan mendekati ujung bangunan dan meminta Takemichi untuk menyelamatkan semua orang di masa lalu. Setelah itu, Okun melompat dari gedung tersebut. Lalu Takemichi menyeru Naoto untuk menyelidiki kematian deras. Karena setelah kematiannya, Ging Toman menjadi berubah. Naoto pun mengingat sebuah kejadian di mana Draken meninggal karena ditusuk saat terjadi perseteruan. Lalu Naoto tidak sengaja memperjabat tangan dengan Takemichi yang membuat kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi tersadar jika dia sedang bersepeda bersama Okun. Melihat Okun yang masih hidup, Takemichi merasa sangat senang. Lalu Takemichi berpamitan untuk pergi bertemu Naoto karena dia kembali ke masa lalu sebelum mendapatkan informasi. Setelah sampai di rumahnya, Takemichi terkejut karena saat ini Naoto sedang studi-tour ke Hawaii. Lalu Hina mengingatkan jika Takemichi pernah mengajaknya pergi ke festival esok hari. Takemichi pun kembali mengingat berkata Naoto jika Draken tertusuk. Takemichi pun akhirnya menyadari jika Draken tertusuk saat terjadi pertarungan antara Toman melawan Moebius. Lalu Takemichi mengikuti Draken dan Maiki yang datang ke rumah sakit. Di sana mereka melihat pacarnya teman pacin yang babak pelur dihajar Moebius. Lalu keluarlah orang tua korban yang langsung mengusir mereka berdua dan mengatakan sampah masyarakat. Lalu Draken menyuruh Maiki untuk membungkuk dan meminta maaf. Lalu mengatakan jika mereka akan bertanggung jawab dalam masalah ini. Takemichi pun menyadari jika Draken sangat penting dalam kehidupan Maiki. Dan wajar jika Maiki berubah semenjak kepergian Draken. Lalu Takemichi mengikuti mereka berdua dan sampai di sebuah gudang. Takemichi meminta untuk mengurungkan pertarungan melawan Moebius. Karena Takemichi memiliki firasat buruk dan akan ada orang yang mati. Meskipun Takemichi memiliki alasan, akan tetapi Maiki tidak bisa mengurungkan niatnya. Karena Moebius telah datang ke gudang yang mereka tempati. Lalu Pachin meminta Maiki untuk mundur dan menyerahkan Osanai kepadanya. Osanai yang menguasai Tenju dengan mudah mengalahkan Pachin sampai jalan kesadarannya. King Maibius pun meramaikan Toma dan menyuruh untuk berlutur. Begitu pula dengan Osanai yang sombong dan berkata akan mengalahkan Maiki dalam 10 detik. Namun kenyataannya, dia dikalahkan hanya dengan satu kali serangan. Hal itu membuat geng Moebius terkejut. Lalu Draken mengumumkan dengan kalahnya Osanai maka geng Toma dan Moebius bersatu. Dengan begitu, Takemichi beranggapan jika Draken tidak meninggal dan perseteruan dengan Moebius setelah berakhir, maka akun dan Hina masih hidup. Takemichi dan Hina pun berada di festival. Dan Takemichi melihat beberapa anggota Moebius yang datang ke festival. Lalu Takemichi mengikuti anggota Moebius itu dan dia melihat Kiyomasa yang sudah bergabung dengan Moebius. Kiyomasa diberi sebuah pisau yang akan dia gunakan untuk menusuk Draken. Takemichi pun menyadari jika misinya belum selesai dan perseteruan belum berakhir. Takemichi pun tertangkap oleh anggota Moebius. Selain sisi, Draken yang sedang menunggu Moebius dikagetkan dengan kedatangan geng Moebius yang langsung memukulnya. Sementara itu, Moebius dan anggota Toma menunggu Moebius di sebuah tempat. Namun sebuah informasi tempat yang ditentukan itu tidak ada kejelasan yang membuat Moebius menyadari sesuatu dan bergegas pergi. Di tempat lain, Draken bertarung dengan geng Moebius dengan jumlah yang banyak. Begitu pula dengan anak geng Moebius yang dihajar geng Moebius dan diikat oleh Kiyomasa. Sementara itu, Draken sudah mulai kelelahan karena melawan banyak anggota Moebius. Dan pada saat itu, terdengar suara motor dan itu merupakan motor yang Maiki tumpangi. Maiki dan anggota Toma yang lain pun telah sampai di tempat pertarungan. Terima kasih telah menerima kasih telah menonton! Tengah pertarungan, Takemichi datang ke tempat itu. Takemichi mencari-cari di mana posisi Draken. Setelah melihat Draken, Takemichi juga melihat Kiyomasa di belakangnya siap untuk menikam. Draken yang mendapatkan luka tusukan langsung tak sadarkan diri. Takemichi pun sebisa mungkin berteriak dan memberitahu jika Draken tertusuk. Maiki lalu menyuruh Takemichi untuk mengurus Draken. Takemichi dengan sekuat tenaga menggentung Draken untuk meninggalkan tempat pertarungan. Namun didihalangi oleh geng Moebius. Akan tetapi, keempat sahabatnya datang membantu. Takemichi pun terus berjalan untuk menunggu ambulan. Nama di depannya, Kiyomasa telah berdiri. Lalu Draken meminta untuk diturunkan dan menyerahkan Kiyomasa kepadanya. Kemudian Takemichi minta untuk jangan meremehkannya dan akan melawan Kiyomasa. Saya berbicara berdiri. 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 Dan di luar dugaan, Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan cara mencekiknya. Sementara itu, teman telah berhasil mengalahkan Moebius. Mereka semua pun berada di rumah sakit. Lalu datanglah Mikey yang membelikan mereka semua makanan. Lalu Mikey berkata jika Draken tidak akan mati karena Draken sudah berjanji akan melangkah sejauh mungkin bersamanya. Dalam kemudian, dokter datang dan memberitahu jika operasi Draken telah berhasil dan berhasil lolos dari kematian. Lalu Takemichi melihat Mikey yang ternyata sangat mencemaskan Draken. Takemichi yang berada di masa depan pun melihat akun yang sudah membuka salon kecantikan yang memang cita-citanya. Dan juga Naoto yang melihat beberapa perbedaan. Lalu Takemichi mendatangi rumah Naoto dan yang membukakan pintunya adalah Hina. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!